Jailani dan Muslimah masih tak percaya anak mereka Maulana Ainul Yakin meninggal saat mengikuti kegiatan di sekolahnya. Keduanya selalu sedih saat menatap foto putra sunum mereka. Maulana Ainul Yakin, calon Taruna asal Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, meninggal dunia di dalam kolam latih SAR di kampusnya, di kawasan Gunung Anjar, Surabaya, Minggu Malam. Sening pagi, Maulana dimakamkan di pemakaman keluarga di desa Jadung, Kecamatan Teragah, Bangkalan, Jawa Timur. Keluarga menduga Maulana telah menjadi korban penganiayaan para Taruna, Balai Pusat Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya, tempatnya bersekolah. Dugaan ini muncul karena ada bekas luka di pelipis matanya. Ternyata kenapa kalau kabur itu kok ketemunya di dalam kolam daerah sekitar area kampus? Itu meluncat, Pak. Katanya kabur, ternyata ketemunya kok di dalam kampus. Ini ada rekayasa apa ada penganiayaan dari senior-seniornya? Terkait kecurigaan keluarga, polisi penyedih Polsek Rungkut sudah memeriksa 16 saksi dari Sekolah Pelayaran Balai Pelatihan dan Pendidikan Ilmu Pelayaran Surabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan secara maraton ini untuk mengungkap penyebab kematian Maulana Ainul Yakin, siswa asal Bangkalan Pulau Madura. 16 orang saksi ini terdiri dari 13 pelajar dan 3 petugas keamanan sekolah. Polisi juga menunggu hasil otopsi almarhum Maulana yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur. Penyebab kematian Maulana masih menjadi misteri. Namun pemeriksaan polisi kembali menunjukkan masih adanya tradisi kekerasan di dunia pendidikan. Tak hanya peserta sekolah kebinasan, pelajar sekolah umum pun beberapa kali harus berurusan dengan polisi akibat terlibat aksi kekerasan. Institusi pendidikan yang diharapkan menjadi tempat pengeblengan belum mampu membendung gejolak emosi para remaja. Padahal usia peralihan anak-anak menuju dewasa merupakan tahapan yang paling rawan. Salah satu problem psikologis yang mereka alami adalah ketidakstabilan pengendalian diri. Jadi kita bisa bayangkan, seorang remaja yang mengalami amarah hebat, karena pada saat yang sama daya kendali emosinya tidak memadai, maka akan muncul, akan berlanjut dengan perilaku-perilaku spontan yang impulsif siwatnya, termasuk perilaku kekerasan semacam muntun. Dalam dunia pendidikan, peran orang tua dan guru menjadi kunci utama para siswa dalam pencarian jati diri mereka. Jangan sampai pengaruh negatif berupa tekanan dan kekecewaan di lingkungan sekolah memicu kemarahan yang akhirnya berujung kepada kekerasan. Tim Liputan, Trans7.